Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Abdullah As-Sakandari dan kitab sarah hikam karangan Ibnu Abad Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 11 Pada hikmah nomor 11 ini Imam Ibn Abdullah As-Sakandari menuliskan Timbun keberadaanmu dalam tanah kumul ketidakdenaran karena tidak ada sesuatu yang tumbuh dari benih yang belum ditimbun Maka tidak akan sempurna buahnya Kaum muslimin rahimah kumul, kita kenal biji ya Kita umpamakan biji apa? Biji kacang misalnya, kacang tanah Nah, kacang tanah ini itu kalau kita letakkan di atas tanah tidak ditimbun Maka dia akan tumbuh, tetapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa Tetapi ketika kacang ini kita timbun di bawah tanah Kemudian dia itu akan tumbuh, maka dia akan menghasilkan pohon yang rendang, akar yang kuat, dan buah yang banyak Satu itu contoh biji Begitupun biji-biji yang lain Biji jagung misalnya Kalau biji jagung kita taruh di atas tanah Maka dia akan tumbuh, tapi dia akan meruntuh, karena apa akarnya tidak kuat Kedalam tanah Tetapi ketika biji jagung kita timbun, kemudian dia akan berakar, akan tumbuh tinggi Mengeluarkan jagung yang sangat banyak Nah, biji itu ibarat ikhlas Ketika ikhlas ini kita tidak timbun Maka keikhlasan tersebut itu rentang, akan hilang Sehingga amal perbuatan kita itu menjadi tidak ikhlas Menjadi tidak berbuah Nah, lalu apa yang bisa menimbun keikhlasan kita agar tetap ikhlas dan menghasilkan sesuatu yang sangat banyak Tidak ada lain dan tidak ada, bukan ada humul Humul itu istilahnya tidak suka dikenal orang tidak populer, sepi Jadi ibarat kata kalau kita beramal jangan sampai orang lain tahu Ini salah satu cara untuk menimbun keikhlasan kita Tentu cara ini efektif bagi seseorang, tidak efektif bagi yang lain Nah, bagi orang-orang yang memilih menjaga ikhlasnya dengan cara humul, dengan cara tidak populer Maka lakukanlah, dia akan menghasilkan sesuatu yang sangat banyak Nah, dengan kata lain, humul ini lawan katanya masyur Jadi terkenal dan tidak terkenal Nah, salah satu cara untuk menjadi keikhlasan itu ada dengan menjadi tidak terkenal Sekali saja kita menjadi terkenal, maka keikhlasan kita akan rawan hilang Kalau zaman sekarang sudah beda ceritanya Justru banyak orang yang mencari viral, mencari terkenal Bodo amat ikhlas, tidak ikhlas, yang penting kita viral, yang penting kita terkenal Nah, ini bukan perkuatan orang muslim Kalau perkuatan orang muslim tidak seperti itu Viral atau tidak viral, yang penting ikhlas Ini bagi orang yang ingin ikhlas, tidak usah kemana-mana Garis bawahnya, salah satu cara untuk menjaga ikhlas itu adalah dengan menjadi tidak terkenal Tapi tidak alat terkenal membuat ikhlas kita hilang, belum tentu Ada orang yang tahan ketika dia terkenal, ketika dia viral, tetap ikhlas Tapi ada orang yang tidak tahan Nah, bagi orang yang tidak tahan dengan popularitas Maka sebaiknya dia tetap menjaga humul atau tidak populer Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqoban minna innaka anta sami'ul alim Wattub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati